Sementara itu pebirsa hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Besar Aceh mengakibatkan venue cabang olahraga menembak kebanjiran. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh di terpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mataie Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabang menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet penembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksanaan untuk serius menangani ini karena kasihan tapi ada yang lain datang kemari yang khususnya dengan perubahan mentanya untuk soal kebanyakan. Apa bagian memang diterbangkan angin juga? Ada, di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya, sama tenda, peserta diperbaiki semalam. Klinik cabang menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!